Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Para pendengar sekalian, penelitian menunjukkan bahwa berbicara bahasa asing selain bahasa Inggris sebelum usia 5 tahun dapat meningkatkan berbagai hasil pembelajaran. Sebuah taman kanak-kanak di Sydney sedang menguji coba program Dwi Bahasa Baru yang mendalam yang bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Sandra Fulon melaporkannya untuk Anda. Sena yang berusia 4 tahun sudah bisa berbicara bahasa Inggris dan Mandarin, namun menurut ayahnya Mark Lee, itu belum semuanya. Orang tua Sena bermigrasi dari Tiongkok dan mereka telah mendaftarkan anak sematawayang mereka ke sebuah taman kanak-kanak di Chesswood, Sydney, yang tengah memperluas program pengajaran bilingualnya. Hal ini juga membantu Sena tetap terhubung dengan keluarga besarnya di Tiongkok. Sena adalah salah satu dari kelompok anak-anak dari latar belakang Tionghoa yang belajar bahasa Mandarin dan Inggris di sebuah taman kanak-kanak yang mempelopori pendidikan bilingual. Sekolah tersebut bernama Mind Champs dan pendirinya adalah David Champs. Of our 22 centers in Australia currently, Chesswood is our very first that will have this bilingual immersive program. We've done a pilot in the last year. This is now fully integrated immersion where two teachers are literally speaking both languages, you know, immersively every day. Kegiatan yang mereka lakukan bukan tentang pengulangan atau menirukan. Anak-anak memerankan cerita dalam dua bahasa yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, seperti yang dijelaskan oleh David Champs. If we drill too much, we can even have a negative impact. Some children end up not enjoying it. So to the child, it shouldn't be about that. It should be about literally experiencing the whole entire culture and language coming to life that is just part of their learning and curiosity and fun. So therefore drama, song, these are powerful ways to engage with the emotion. Para akademisi mengatakan pengajaran bahasa kedua di taman kanak-kanak membawa banyak manfaat. Marian Turner adalah profesor madia pendidikan dui bahasa di Monash University. It's really useful to bring other languages into the classroom. There is a cognitive benefit in the fact that it does really help with thinking, it helps with creative thinking, it helps with problem solving. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pemerintah Victoria telah menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar untuk membantu siswa taman kanak-kanak belajar dalam bahasa selain bahasa Inggris selama 8 tahun hingga 2027. Associate Professor Turner menjelaskan. Learning more than one language can really help children going forward with social cohesion and with tolerance because they get more of an understanding of difference and less fear about difference. David Cham mendirikan Mindchamps setelah sukses berkarir sebagai aktor dan kemudian membuka pusat pertama di Singapura. Sejak saat itu, pusat tersebut telah berkembang menjadi lebih dari 80 taman kanak-kanak di seluruh Australia dan Asia. Kurikulum inti Mindchamps didasarkan pada konsep yang disebut pola pikir juara. There were three aspects of champion mindset. The number one ingredient, what separates champions, is abhorrence to the ordinary. Those who make breakthroughs, it wasn't about being famous or rich. It was about celebrating what's uniquely them. The second ingredient is they have the courage to challenge conventional wisdom. And the third ingredient was adversity, that they're not afraid, yeah, that they have some innate nature to turn setbacks into setups. Meskipun menjadi CEO sebuah bisnis yang sangat sukses, Cham tidak pernah melupakan perjuangannya sendiri sebagai pengungsi dari Vietnam yang tiba di Australia tanpa bisa berbahasa Inggris. Namun kisahnya dimulai setelah ia lahir di Vietnam bagian selatan. I was in the middle of war, 69, and my grandparents came from originally from China. My grandfather came to Vietnam as pretty much a peasant and worked very hard, built a small business in Katja. Saat David muda, ayahnya akhirnya dibebaskan dan kemudian keluarganya melarikan diri dari Vietnam dengan kapal nelayan. Perjalanan yang mengerikan dan berbahaya tersebut mungkin berakhir dengan bencana ketika mereka bertemu dengan perompak di lepas pantai Malaysia. And then everyone realised that that's why they left. The Singapore container ship gave us food, gave us water, pointed us to the right direction, check our engines. And then when we got to Malaysia, the Malaysian authorities wouldn't allow us in. They actually shot at us, wanting us to leave. And I remember my dad and the other men on the boat literally smashed the boat. So then just crashed right into the shores so that the boat couldn't leave anymore. And I remember that by the time it crashed in, dad grabbing me and jumping in. And then we were put onto a camp on the island. Bulan-bulan berikutnya dilewati dengan masa yang sulit dan makanan yang langka. Tetapi seperti banyak pengungsi, David muda menemukan cara untuk bertahan hidup. We think of it as hardships, but that was just part of life. Going to pump water from the well to bring in the carry bag, finding food from lizards, catching lizards as well. And so I still remember how you catch a lizard. If you see a big hole, it's most likely there might be a lizard down there. And you get a stick and you make a little noose around that hole. And sooner or later that lizard kind of crawls up and you get to catch a lizard. Semua itu berubah ketika seorang pejabat Australia mengunjungi daerah tersebut. Keluarga Cem masuk dalam daftar pengungsi tetapi tidak sempat diwawancarai. Jadi, mereka pergi ke kota terdekat untuk mencari calon penyelamat mereka. Pejabat tersebut merasa kasihan pada mereka dan dalam waktu singkat dokumen diproses dan keluarga Cem terbang ke Sydney. The night we arrived, when we finally stood on Australian soil, dad literally, you know, was very emotional. He said, for every one of us that made it, someone died. He said, this is our rebirth. And that was a very powerful, I would say, mindset. Because of the whole experience, left a very deep emotional, you know, feeling. Therefore, when dad said that, I thought, wow, be grateful for everything that we have. Meskipun ia unggul dalam bidang matematika dan sains, David tidak berminat pada bidang kedokteran dan ingin menekuni dunia akting. That was tough, having to tell dad that. And he was quite, obviously, you know, devastated that I didn't want to go to medical school. But I said, dad, look, let me follow my passion. David Cem kemudian lulus dari University of Technology Sydney dan Sekolah Film Televisi dan Radio Australia dan menikmati karir akting yang sukses. Namun, perjalanannya kini telah mencapai titik balik sebagai pengusaha pemenang penghargaan di Singapura. My dad gave me the opportunity to study theater and acting was the beginning of the person I am today. And that's when I thanked him and he was so moved, he cried and he said, no, you did that. I said, no, dad, you gave me that. Itu merupakan hadiah yang ia harap dapat diberikan kepada generasi berikutnya. Because the world we live in, it's complex, you know, as we sit here, there's still nations who feel like they can just go in and dominate another nation. I believe that the only way we can truly make a difference is if the minds of tomorrow, particularly the younger years, is already late with a certain mindset that is, well, let's go and achieve things, but let's not do that to other people. Demikianlah laporan yang disusun oleh Sandra Fulon untuk SBS News dan dibawakan oleh Delayl Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.